Hey there, good morning good people Hari Kamis, Thursday it is Kita akan membicarakan tentang topik marketing Kita akan membicarakan topik marketing Nah, seperti Tidak seperti Minggu-minggu sebelumnya Dimana kita bicarakan tentang teknik Tentang marketing dan bagaimana membuat marketing Konsep yang baik, planning dan seterusnya Kali ini saya membawa topik yang Cukup spesifik Yaitu tentang bagaimana Anda bisa Menemukan atau bagaimana Bisa mengetahui Marketer yang Anda rekrut Marketer yang Anda rekrut, tim marketing yang Anda rekrut Itu adalah berprestasi Atau mereka cuma berpura-pura Sebagai marketer yang bagus Jadi kali ini kita akan membahas tentang how to spot How to spot, bagaimana Mendeteksi marketing yang Abel-abel, yang mendaftar Di perusahaan Anda sebagai marketer Bagaimana Anda tahu ciri-ciri marketing Yang cuma baik secara Presentasi, tapi mereka Sebetulnya tidak terlalu ampuh Tidak terlalu baik secara Kemampuan marketingnya Sehingga ketika Anda merekrut Anda kecewa dan malah Boros di biaya Oke, kita akan bahas ya Gimana caranya Anda mengetahui Marketing yang palsu dengan marketing yang asli Alright, so welcome back Let's go Saya kasih 4 Ada 4 hal yang perlu Anda tahu Sebagai ciri-ciri marketing yang Kurang baik untuk perusahaan Anda Saya tidak bilang jelek Saya bilang kurang baik Atau palsu Atau Menyaru sebagai marketing yang baik Tapi sebetulnya kurang baik Secara prestasi, secara kemampuan Oke, so number 1 Pertama adalah marketing yang ketika Anda merekrut Ketika Anda melihat seorang marketing Anda mesti hati-hati ketika seorang marketing ini Terlalu menjelaskan sisi desain Daripada portfolio Company profile yang dia pernah bentuk Brosur, billboard Online advertising Kalau mereka hanya fokus ke desain saja Maka Anda harus hati-hati Kenapa? Karena kebetulan marketing itu memang harus tahu tentang desain Memang bagus marketing tahu tentang desain Tapi itu cuma salah satu dari tools Salah satu dari alat saja untuk mempromosikan produk Kalau mereka hanya fokus ke desain saja Maka jangan-jangan Anda sedang merekrut Atau mewawancara seorang desain grafis Seorang desain grafis Nomor satu Ini banyak orang ngejebak ya Ketika ketemu sama saya coach Itu orang bagus marketingnya Ketika saya rekrut Lah kok tidak perform? Saya tanya Apakah mereka ketika di interview Fokus untuk membicarakan sisi dari estetika sebuah brosur Sisi estetika sebuah billboard Sisi estetika sebuah iklan advertising Atau TV Atau radio ya Bikin jingle segala macam Apakah mereka fokus ke sana? Jika itu fokusnya ke sana saja Saya bukan bilang gak boleh ya Boleh, bagus Tapi kalau fokusnya ke sisi estetika desain saja Maka kemungkinan Anda sedang merekrut desain grafis Now Apa yang kita mesti tanyakan Ketika seseorang membicarakan tentang desain Setelah Anda tahap desain selesai Anda mesti menanyakan yaitu tentang success rate Atau rasio keberhasilan sebuah advertising tools Apakah itu brosur Apakah itu jingle di radio Apakah iklan di TV Apakah billboard Anda mesti membahas lebih dalam Which is ratio nya sebetulnya 30-40% membahas tentang sisi desainnya Atau even less ya Sekitar 5-10% Kemudian Anda meluangkan waktu Untuk membahas tentang keberhasilannya dia Meng-closing atau menghasilkan prospect atau leads atau traffic Dengan desain itu Kita harus fokus menjelaskan atau membicarakan tentang keberhasilan sebuah Alat advertising Alat tools untuk marketing Dalam menghasilkan traffic Itu 70-80% waktu Anda harusnya fokus ke sana Ini fundamental sekali ya Jadi Anda harus tahu Jangan Jangan pernah membicarakan marketing kepada seorang desain grafis Karena ini posisinya beda Apakah desain grafis sebuah posisi yang baik Tentu Tapi bukan itu poin saya Karena Anda tahu yang kita inginkan adalah marketer Marketing itu menghasilkan traffic atau leads Itu yang pertama Yang kedua Ciri-ciri marketing yang kurang pas untuk bekerja di perusahaan Itu biasanya marketing yang terlalu banyak cerita Marketing yang terlalu banyak cerita ini Pengalaman saya pribadi Jadi mereka tahu tentang politik Mereka tahu tentang budaya Mereka tahu tentang perusahaan A Perusahaan B Perusahaan C Mereka tahu tentang owner si A Si B Oh ini perusahaan kapal Ini punyanya pak itu Perusahaan jamu ini Punyanya ibu ini Oh ini perusahaan garment Saya kenal orangnya You know Ini sesuatu yang saya sangat worry Ketika saya merekrut orang Atau saya ketika mencari marketing Ini terlalu banyak cerita Dan informasinya seperti Google berjalan Seperti Seperti Kamus berjalan ya Semua serba tahu Semua serba ngerti Semua serba kenal Semua orang penting dia kenal di dunia ini Dia tahu semua Oh ini saya tahu orangnya Ini masih saudara temannya Sepupu dan seterusnya Now Ini berbahaya Kenapa? Karena marketer yang sejati Itu nggak akan ada waktu Ngurusin hal-hal yang tidak Di bidangnya dia Katakanlah Anda merekrut di marketing Untuk retail makanan F&B Maka yang dia tahu Hanya F&B Yang dia tahu Hanya seputar dengan Bidang bisnis industri Di food and beverage Atau makanan dan minuman Sebaliknya ketika Anda Merekrut untuk Marketing yang berhubungan Dengan mesin Misalkan Anda di bidang industri Mesin tertentu Maka yang dia tahu Adalah di bidang mesin tersebut Nah selain daripada itu Itu informasi yang kita bilang Namanya noise Noise atau bising Noise atau gangguan suara saja Polusi suara Anda tidak perlu Mengecilkan arti Orang ketika tahu banyak Itu positif Tidak perlu Mengkerdilkan kemampuan orang Untuk mendapatkan informasi Itu baik juga Tapi jangan dianggap Jangan dianggap Dan Anda mesti tanya Oke di bidang kita Apa yang Anda tahu Bagaimana cara kita bisa Mendapatkan network lebih bagus Bagaimana Anda bisa mendapatkan Prospek lebih baik Ya berhatikan ya Too much information is a noise Nah marketing Marketer biasanya terlalu banyak Berusaha meyakinkan Orang lain dengan cerita Hal yang macam-macam Yang macam-macam diceritakan Itu adalah Warning Ciri-ciri kedua Dari marketing yang Tanda kutip abal-abal Yang ketiga Ini very Very simple ya Tapi banyak orang juga Tidak melihat ini Marketing Divisi Itu adalah Engine Mesin yang menggerakkan Laju usaha Ya Marketing atau marketer Itu adalah fungsi yang paling-paling Salah satu yang paling mulia Selain sellers dan marketer Itu adalah yang paling Mulia Maaf Paling penting dalam Menghasilkan profit dan omset Maka logikanya Pertanyaan saya adalah begini Jika orang yang menghasilkan Jika orang yang menghasilkan uang untuk perusahaan Apakah orang ini digaji dengan baik Atau dia digaji dengan jelek Pasti ada tahu jawabannya kan Orang yang menghasilkan pundi-pundi keuangan untuk Anda Sebagai owner Apakah Anda gajinya rendah atau gajinya tinggi Atau Anda kasih mereka fasilitas yang terbatas Atau Anda kasih fasilitas mereka yang lebih dibandingkan yang lain Tentu yang kedua Di mana mereka mendapatkan gaji lebih tinggi Mereka mendapatkan fasilitas lebih baik Dan ini ditunjukkan dalam penampilannya dia Marketer ini adalah penampilan yang harus baik Saya tidak bilang berlebihan Saya tidak bilang orang show off Pakai gelang emas Pakai cincin 10 Jadi Thanos nanti Saya tidak bilang berlebihan seperti itu Tapi penampilannya harus bagus Harus representable Anda tidak bisa merekrut marketing Yang modelnya saja sudah Anda males ketemu Jadi kalau Anda sama calon marketer Anda ketemu Anda sendiri males ketemu sama dia You know What happen ketika dia ketemu dengan prospek yang Anda ingin closing What happen ketika dia ingin ketemu dengan network Anda Kolega Anda yang Anda ingin bangun relasi Omong kosong Marketer yang bagus itu Tahu bagaimana mempresentasikan diri dengan baik Dan itu sesuatu yang penting Anda lihat Jika berlebihan Anda harus khawatir Jangan-jangan tipuan Jangan-jangan ini cuma sewa baju Sewa jah Sewa cincin Sewa Rolex Segala macam Tapi kalau Anda harus lihat ya Secara umum Is it making sense or not Apakah masuk akal Tidak penampilannya dia Tapi kalau terlalu buruk Terlalu biasa Dan tidak bisa Maka itu tidak baik Oke Yang terakhir Yang terakhir adalah prestasi Prestasi marketer yang bagus itu harus mendapatkan Harus memiliki rekam jejak yang baik Marketer yang bagus harus memiliki rekam jejak yang baik Artinya Anda harus tahu siapa employer Siapa Siapa bos yang dia sebelumnya Dan dia harus mendapatkan Dia harus yakin Pak atau bu Anda sebagai ownernya Pak bu silahkan telepon ke nomor telepon ini Ini mantan bos saya Anda cek Apa yang saya lakukan Prestasi saya apa saja Dan bagaimana saya bisa memberikan Sumbang sih yang signifikan Untuk perusahaan Dalam mendapatkan leads Atau prospek Atau mengembangkan usaha Dia harus cukup pede mengatakan Telepon ini Telepon ini Telepon ini Nah Kalau dia sendiri tidak pernah ngomong seperti itu Bahkan Agak sedikit menghindar Membicarakan dengan prestasi Menghindarnya bagaimana Tadi itu Menceritakan tentang informasi Menceritakan tentang kenalan Tentang networking Tahu semua Tahu ini Tahu itu Tapi tidak satupun yang berhubungan dengan prestasi Maka Anda patut curiga Ya Prestasi di marketing itu salah satu yang paling penting Yang Anda mesti cek Alright So Jadi ada empat ya Pertama adalah Kalau terlalu banyak Bicara tentang desain Maka itu kemungkinan desain grafis Yang kedua adalah Terlalu tahu banyak Ya Seakan-akan semua kenalan di dunia ini Orang penting dia tahu semua Hati-hati Ini penipu impostor Bukan penipu dalam hal penipu jelek maling Tapi Dia mencoba untuk memakai baju yang bukan bajunya dia Gitu ya Yang ketiga adalah Penampilannya harus representatif Dan harus baik Ya Dia harus cukup baik Wangi Harus menyenangkan Harus Very easy to talk with Sangat enak dia jangan ngomong Sangat meyakinkan Sangat pede ya Jika Anda sendiri tidak merasa nyaman Didekat dia Maka itu bukan marketer Yang keempat terakhir adalah prestasi Anda harus cek prestasi rekam jejak Dari yang seorang marketer Jadi ini empat cara Saya mendeteksi marketer yang benar-benar marketer Atau marketer yang pura-pura Jadi Pengen jadi marketer Semoga bermanfaat Silahkan dipraktekan I see you tomorrow Boom Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.